Jadi benar, memang telah terjadi 911, what's your emergency? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mirisnya, handphone yang dicuri pelaku adalah milik salah satu pembeli yang tertinggal di lokasi pelaku berjualan. Saat dikonfirmasi kasat reskrim Polres Bengkulu Utara, Ipturizki Dwi Cahyo, SKS, dari hasil penyidikan, pencurian yang dilakukan pelaku, berawal saat dirinya berjualan di lokasi Alun-Alun Kota Arga Makmur pada tanggal 3 September tahun 2024 lalu. Saat selesai berjualan dan akan menutup dagangannya, pelaku menemukan 2 unit handphone. Pelaku menemukan 2 unit handphone saat menutup tempatnya berjualan. Pada saat itu pelaku menanyakan kepada pembeli yang masih duduk di lokasi, tidak ada yang mengaku menjadi pemiliknya, sehingga handphone tersebut disimpan oleh pelaku, jelas kasat reskrim Polres Bengkulu Utara. Tidak lama berselang, sambung Rizki, ada 2 anak SMP yang menanyakan handphone tinggal kepada pelaku, kemudian ditunjukkan oleh pelaku. Dan salah satu handphone diakui oleh anak SMP tersebut. Selanjutnya, giliran korban pemilik handphone satunya lagi datang dan menanyakan handphone miliknya yang ketinggalan, tapi pelaku malah membohongi korban seolah-olah handphone tidak dilihatnya. Jadi pelaku ini menemukan 2 unit handphone, 1 unit dikembalikan kepada pemiliknya. Namun saat korban datang menanyakan handphonenya, pelaku malah berbohong dan mengatakan diambil oleh anak SMP yang datang duluan tersebut. Meskipun handphone korban masih dikuasainya oleh pelaku, sambung Rizki. Oleh karena itulah, lanjut Rizki selaku kasat reskrim Polres Bengkulu Utara. Korban melaporkan kejadian kehilangan handphone miliknya tersebut. Sedangkan pelaku membawa pulang handphone milik korban, bahkan beberapa hari setelah kejadian tersebut, pelaku berusaha menghapus seluruh data handphone ke salah satu konter handphone yang ada di Gunung Selan. Ditambahkan Rizki, setelah mendapatkan laporan dari korban, anggota satres krim Polres Bengkulu Utara. Melakukan penyelidikan hingga berhasil mengungkap kalau ternyata pelaku pencurian adalah pedagang Sberinisial ADF alias AYE, niat awal sudah ingin menguasai handphone tersebut. Jadi pelaku sudah berniat ingin menguasai handphone milik korban tersebut dengan cara berbohong. Selain berbohong dan menyembunyikan handphone, pelaku juga berusaha membuka pola kunci handphone milik korban, tambah Rizki. Lebih jauh, diungkapkan Rizki, pelaku sudah diamankan bersama barang bukti handphone yang dicurinya. Pelaku sudah diamankan dan dilakukan penahanan di Polres Bengkulu Utara, jelas kasat reskrim Polres Bengkulu Utara Rizki. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu Utara Sekber Media melaporkan. Jadi benar memang telah terjadi... 9-1, apa kecepatan Anda? 10-1, apa kecepatan Anda? 10-1, apa kecepatan Anda?